hai kawan-kawan terima kasih bersama dengan wati channel ini pisau gata inilah pisau gata kawan-kawan digunakan untuk menoreh geta oke hari ini saya mau kasih tengok kamu macam mana cara pembuatan pisau gata tutorial untuk membuat pisau gata ramai orang yang tidak pernah melihat macam mana pembuatan pisau gata kan jadi hari ini saya mau kasih tengok kamu oke mula-mula potong besi dulu dengan menggunakan giring macam ini oke kawan-kawan saya mau cerita sedikit ini suami saya dia mempunyai kemahiran membuat parang dengan membuat pisau gata jadi saya mau kasih tengok kamu macam mana cara dia buat pisau gata pisau gata ini adalah pisau gata di tamparuli ya bahagian tamparuli banyak orang yang pandai buat pisau gata tapi lain daerah lain tempat lain cara buat jadi hari ini saya mau kasih tengok kamu cara pembuatan pisau gata tadi tamparuli oke mula-mula potong kayu potong kayu potong besi mula-mula potong besi macam itu kemudian itu besi dikasih masuk di dalam api sampai dia jadi merah apabila dia sudah merah barulah 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 di semang di bentuk begitu tujuan dia mau kasih masuk sana di api itu adalah seneng dibentuk dan seneng di tukul berulah barulah kalung besi mula-mula yang terlihat di tongs apapalian kasih panjang kasih sambung untuk besi dengan besi yang lain untuk pemegang jadi inilah alat yang digunakan begitu alat digunakan untuk kasih sambung mereka bilang welding siap pun tidak paham itu cara dia kasih sambung sekarang sudah kan panjang tadi pendek sekarang panjang sekarang sekarang dia kasih bentuk dia kasih bengkok supaya dia ada bentuk sudah jadi dia tukul-tukul kasih masuk dalam api baru kasih tukul kasih nipis dia sikit baru dikasih bentuk jadi pisau gata jadi kamu boleh tengok kawan-kawan ini adalah cara pembuatan pisau gata di tempat ini suami saya kawan-kawan dia mempunyai kemahiran bikin parang bikin pisau gata jadi inilah kehidupan kami kan kawan-kawan dia ini ambil kemahiran dia ini sebagai pendapatan sampingan dia jadi dia bikin parang dia bikin pisau gata dan sekarang ini musim PKP dia bikin pisau gata sedih ya sebab memang ramai orang punya permintaan untuk pisau gata kan pisau gata parang jadikan kawan-kawan nanti kalau ada masa saya kasih tengok kamu tutorial bagaimana bikin parang pula sekarang ini kita lihat di sini ini proses untuk mengasak proses mengasak pisau gata menggunakan kertas pasir begitu cara dia mengasak pisau gata begitu ramai orang yang tidak tahu mengasak kadang-kadang kan tidak pandai mengasak pun menyebabkan pisau gata tumpul jadi mesti pandai asak suami saya begini cara dia mengasak oke pisau gata tanpa ruli ya kawan-kawan nanti lain hari saya mau kasih kamu tutorial bikin parang pula di bahagian tanpa ruli oke sebab lain daerah lain cara pembuatan jadi kita pun teringin juga tahu bagaimana cara pembuatan pisau parang di daerah masing-masing oke perlu di asan kalau pisau gata tajam menore pun sangat bagus siok betul menore kau tengok cara dia menore tajam sekali kan tajam tajam senang saja menore ini detek sini pisau gata jadi bagi yang memang ada gata yang memang pandai menore gata dia tahu tu macam mana pisau gata yang bagus oke kita tengok tapi saya ini kan kawan-kawan tidak pandai menore getak oke ini secara dekat kamu tengok dia secara dekat